Wuh aku udah berada di bawah gunung sumbingnya Tuh keren banget dari sini tuh Ini kalo cerah kayaknya lebih bagus banget ya Cuman pencahayaannya tuh gelap gitu Terus di bawah sana itu kota Cuman lagi kaput tuh Wah It's about the day in my life Hai guys assalamualaikum Jadi kali ini aku mau otw ke gunung gelut Paling sekitaran 90an kilometer Dari Trenggalek sampai ke lokasinya Dan dari kawasan kota Kediri itu Paling sekitaran satu jaman ya Kita lewat kawasan Gumul Nanti ke arah Pagu Pokoknya kalian nanti bakal ke arah Wates gitu Ikutin google map aja Ini udah sampai di kawasan Wates Kayak perbatasan antara Blitar sama Kediri Itu masuk di kawasan gunung gelutnya Ini udah masuk di desa Desa atau kecamatan ya Ngancar itu ya Pokoknya itulah ngancar Gak jauh dari situ Kita bakalan masuk ke loket masuk Dari gunung gelutnya Untuk tiket masuknya itu Sekitaran 10 ribu Dan parkir roda 2 itu Paling 3 ribu sampai 5 ribuan lah ya Dan dari loket masuknya itu Kita masih harus menyusuri jalan Yang menurut aku lumayan jauh banget Oke disini kita akan ngelewatin beberapa makam-makam Dari orang-orang sekitar ya Dan kita akan lewat tengah-tengah hutan Dan ini tuh ada kayak kawasan perhutani mungkin ya Ada beberapa warung-warung yang memang gak buka disini Dan juga ada beberapa pohon sawit juga Pokoknya indah banget sepanjang perjalanan Disini kita akan lewati beberapa perkebunan Ada beberapa buah juga Dan ini disebelah kiri itu dulu taman Yang memang banyak warung-warungnya Tapi sekarang udah terbengkale banget Bahkan pohonnya besar-besar banget Disini kelihatan banget ya Kalau kawasan gunung klut ini Udah sering terjadi hujan Apalagi ini udah masukin musim penghujan Pastinya sering hujan banget Dan disini ada beberapa anak yang Lagi metik beberapa jambu Deket sama jembatan misterius atau apa ini Pokoknya disini katanya Gaya gravitasnya itu Lebih tinggi atau gimana lah Pokoknya ini tuh kayak jembatan misterius gitu Katanya Dari sini kita akan naik terus Dan ini udah banyak banget warung-warung Tapi gak semuanya buka Karena memang ini hari biasa Bukan hari libur Dan aku sempat ngambil beberapa video dan foto disini Karena ini bagus banget ya Dan ini awal-awal nanjak Kita harus mulai nanjak Sampai nanti ke parkiran pertama Parkiran ini adalah parkiran untuk bus dan mobil Untuk motor bisa naik ke atas Tapi kalau untuk mobil cukup sampai disini Dan kalau kalian pengen naik sampai ke kawahnya Kalian harus wajib ojek motor disini Harginya 40 ribuan Tapi tenang aja Kalau kalian gak mau ojek Atau lagi hemat tongkos Itu kalian bisa foto-foto disini Kok view-nya juga bagus banget Tapi gak bisa sampai ke kawah ya Berhubung disini aku naik motor Aku coba untuk langsung gas ke kawasan Parkir motor yang terakhir Atau pos penitipan motor yang terakhir ya Disitu ada tukang ojeknya juga Kalau kita pengen ke kawah Dan tanjakannya menurut aku lumayan Uh luar biasa Jadi kalau motor kalian metik Ya kalian harus berhati-hati Dan pastiin Buat bisa nanjak Senanjak-nanjaknya Pokoknya ini kayak terjal banget Dan gak jauh dari situ Kita sampai di tempat penitipan motor terakhir Atau pos terakhir Untuk kendaraan roda 2 Disini juga terlihat ada beberapa monyet Yang udah banyak banget ya Monyet-monyet liar disini Jadi kayak udah mulai Habitat-habitatnya itu udah mulai ada gitu disini Dari dulu 2014 Itu kan memang mengalami erupsi ya Tapi sekarang udah mulai hijau kembali Setelah beberapa tahun Oke guys disini aku coba naik ojek Untuk bisa sampai ke kawahnya Kayaknya gak lengkap banget Kalau kita kesini Tanpa pergi ke spot yang utama Yaitu kawah Gunung Gelut Disini dari penitipan pos paling ujung Itu kita bayar 30 ribu Untuk ojek motor itu udah PP Dan kita bisa berhenti sesuka hati kalian Untuk ambil beberapa foto ataupun video Pokoknya kalian request aja Sama bapak ojeknya Sepanjang perjalanan menuju kawah Aku bener-bener takjub dengan pemandangannya Terlebih kita yang harus ngelewatin Sebuah terowongan Yang memang kon katanya Ini tuh udah ada sejak jaman Belanda Ini kalau malem pasti ngeri banget ya Karena ini siang dan ada tukang ojek Jadi aman-aman aja Pokoknya kayak memacu dan lain banget Tapi ini gak terlalu panjang Gak tau ini mungkin ada 1 kilo mungkin ya Sampai akhirnya kita akan sampai di kawasan Kawah Gunung Gelut ya Oh iya guys Informasinya Gunung Gelut ini juga Melupakan salah satu gunung berapi Paling aktif di Indonesia Dan sejak tahun 1000 Masehi Gunung Gelut ini Udah meletus lebih dari 30 kali Dan letusan terakhir itu terjadi di tahun 2014 Dan waktu itu emang aku masih dikediri Bener-bener luar biasa banget letusannya Dan kalian tau gak sih Kalau Gunung Gelut ini memiliki ketinggian 1731 meter di atas permukaan laut Dan disini juga ada jasa fotonya Kalau kalian mau foto-foto Bisa langsung aja calling-calling masnya Finally sampai di kawahnya Tuh di belakang aku itu ada kawahnya guys Jadi untuk ojek itu ini kayak week weekend ya Jadi ini tuh weekday Untuk ojeknya itu biar 30 ribu Kalau kayak hari Sabtu, Minggu gitu Ojeknya sekitaran 40 ribu mungkin ya Dan ini tuh habis hujan Jadi mendung-mendung Wah Gelap Di belakang aku itu ada Gunung Sombeng Kita gak bisa jalan sampai kawahnya Cuman sampai situ doang Nah guys disini itu ada Kayak bekas sesajian mungkin ya Ada bunga-bunga Dan ini batasnya Tuh lagi mendung banget Bagus banget sumpah Tuh keren banget Kita berjalan di sekitar kawasan kawah Tapi ini tuh Makanya bener-bener Biru Keren banget Semua sudah kulat Insya Allah Disini udah mau hujan Jadi kayaknya aku mau turun Udah Grimis-grimis gitu Dan turunnya itu Kita pakai ojek lagi Ini kayak pakai kupon gitu loh Tuh Tuh di atas itu ada gunung sumbing Kayaknya foto dari atas juga bagus Ntar kita ambil view dari atas Sebentar abis itu nanti kita turun Kita mendaki Mendaki Aku udah berada di bawah gunung sumbingnya Tuh Keren banget Dari sini tuh Ini kalau cerah Kayaknya lebih bagus banget ya Kayaknya cuman Kecahayaannya tuh gelap gitu Terus Di bawah sana itu kota Jangan lagi kabut Wah Setelah puas Menikmati kandang gunung kelut Akhirnya aku putusin Buat langsung turun Karena emang Suacanya udah mau hujan banget Jadi Turunnya itu Kita harus ngojek juga ya Pokoknya Puas banget disini Dan semoga sedikit videonya bermanfaat Sampai jumpa di next my daily vlog Sampai jumpa di next my time Terima kasih.